Tuh, ini di hari-hari saya DO, ibu datang dari Garut, nyetrikain baju, bikin sarapan, padahal saya udah tidak terdaftar jadi mahasiswa. Ya bu, saya berangkat dulu, yang benar ya kuliah. Tahun 2000, tahun 2000 ya. Oke, itu pengalaman pertama banget, cuma kamera? Pengalaman pertama. Kalau dari kamera, ada sedikit-sedikit pengalaman layar lebar lah. Oke. Layar lebar pertama. Layar lebar pertama itu petualangan Serina. Itu karena mungkin kenal sama Didi Petet, Sena Uthoyo, Bang Yayu waktu itu. Karena di kampus saya juga latihan pantomim, latihan teater pantomim sama Mas Sena, Sena Didi Maim. Nah itu dari gembelengan itu, mungkin Mas Riri Riza nyari pemain. Castingnya pas lah. Mas Yayu yang nemenin saya, sekalian juga Mas Yayu mau casting. Kebetulan saya dapet casting Office Boy itu. Tualangan Serina. Kebetulan waktu itu, wah, lagi jelek mungkin. Mukasal itu, ininya lagi patah. Gigi depan dua patah. Karena waktu itu lagi musim ini, 98, saya kecelakaan. Oke. Habis pementasan Puntila sama Bang Azuzan, itu jatuh ya. Jatuh jam 2 malam. Mungkin itu gara-gara saya lahir jam 2 malam, jatuh tersungkur, hampir meninggal. Itu di tahun 98 setelah pementasan, bukan jatuh dari panggung, kalau jatuh dari panggung mah udah berkali-kali pernah jatuh di panggung ketika pentas. Tapi ini setelah pentas, saking happy-nya gitu, saking happy-nya jatuh di comberan. Wah, tragis aja. Kayaknya meninggal nih di malam ini. Sempat ada perasaan kayak gitu? Sempat, soalnya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nyesel gitu, nyesel, ngebut di jalanan kosong, caloncikini raya, nembus ke apa tuh yang ada patung proklamasi Soekarno-Hatta. Nah, disitu saya kos, disitu saya kos, disitu hampir mau masuk ke kosan, itu ada got oleng. Gara-gara itu, saya keterima casting di Petulangan Serina. Gara-gara... Waktu itu giginya lagi begitu? Ya, bisa dilihat tuh, di Petulangan Serina saya gak ada giginya. Oke, oke. Karena mungkin mau di betul-betulin, gaus, jangan, jangan di bener-bener. Justru itu pas. Justru itu pas. Oke. Kang, dari sekian banyak film, nih yang paling, pasti semuanya mempunyai kesan, ya. Kita berbicara layar lebar dulu, ya, Kang. Oke. Dari sekian layar lebar yang paling nempel, ya, Kang, yang paling, wah, apa nama, memorable pisan, gitu. Apa, Kang, selain tentunya Petulangan Serina sebagai film pertama, ya, Kang, layar lebar. Apa lagi, Kang? Saya lama di, jadi kosasih, ya, komunitas satu scene di film-film itu. Di film layar lebar tuh banyak. Oke, oke. Banyak, banyak main di film. Banyak judul, cuman. Banyak judul, tapi tidak. Satu scene, gitu? Tidak, satu scene. Oke, oke, oke. Begitu dapet peran utama itu mungkin. Yang mana, Kang? Film The Red juga enggak peran utama, tapi lumayan mencuri perhatian. Yes, nempel juga di orang itu, Kang, ya. Satu lagi di film ini, yang terngiang-ngiang sama anak Persib itu. Oke, Romeo. Romeo, Juliet, ya. Iya, 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 bener-bener. Itu legend juga tuh, Kang. Itu, iya. Tapi waktu itu, saya nontonnya pas di Jakarta, Kang. Oh. Jadi, sebagai orang Garut, Anu Persib. Iya, iya, iya. Yang dejekungku, cicime. Ngaku-ngaku orang Jakarta. Iya, iya, iya. Iya, Kang. Itu juga keren banget sih, Kang, di situ, ya. Itu, iya, karena apa ya. Ya, proses pembuatannya juga ngumpet-ngumpet. Itu kan, karena gak disetujui sama anak-anak Persib, kan. Iya, iya. Oke, oke. Bikin setting Bandung juga, dipindahin ke Malang waktu itu. Anak-anak Persib juga, ya, saya berani aja waktu itu menerima tawaran itu. Padahal anak-anak Persib, ada yang benci gitu. Benci, kenapa, kenapa Kang Epi menerima gitu peran. Tapi fenomenal juga itu film. Fenomenal, jadi fenomenal juga. Dan kesan berikutnya di film Brandal, The Red 2. Wah, Pak Cecep juga main, ya? Iya. Abah juga main. Abah Cecep main. Dan Abah Cecep juga... Bukan kagum, kok Kang Epi bisa berantem ya, katanya. Kok Kang Epi bisa berantem. Padahal itu kan stand-in yang sangat mirip gitu, sangat mirip. Potongan rambutnya, perawakannya. Itu casting directornya gokil tuh. Iya. Bisa dapet ya. Padahal saya mah yang close up-nya aja, Kang. Nah, gitu, Kang. Bagian kasiksanya, Bungku. Oke. Nah, itu di jalur film, Kang. Kalau sekarang kita berbicara televisi. Oke. Nah, Kang, yang paling fenomenal pastinya ya Kang Mus itu ya, Kang. Oke, iya. Di preman pensiun. Tapi lagi-lagi Ardy pengen nanya, yang paling awal dulu apa? Masih ingat nggak, Kang? Itu banyak juga. Kalau di FTV gitu, mungkin ada yang... Kalau di film satu scene, kalau di FTV juga ada begitu atau apa nih? FTV. Kalau di televisi apa yang awal dulu, Kang? Di televisi, itu satu scene lewat ketika film ini, Keluarga Harmoni. Keluarga Harmoni? Keluarga Harmoni. Yang main ya, kakak senior juga, Pak Mas Sena Uthoyo juga. Karena diajak-ajak ya. Untungnya itulah kuliah. Salah satu ininya. Dekat dengan itu ya, itu diajak-ajak. Diajak dulu. Diajak-ajak. Cuma, itu yang nggak berkesan. Terus yang berkesan itu seiring dengan waktu habis celaka ini, satu sinetron, bukan sekedar kenangan. Itu karya Ibu Tati Malyati itu. Judulnya itu? Bukan sekedar kenangan. Bukan sekedar kenangan. Waktu itu jadi apa? Waktu itu jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir. Dan lagi-lagi nggak boleh... Biarin giginya begitu katanya. Jadi tukang parkir, jadi... New fluid-nya aneh gitu. New fluid-nya itu nggak usah dicopot, dibuka. Dia nyangkut sendiri fluid-nya. Karena giginya ompong. Giginya gitu. Jadi... PRIS! 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 Gitu. Iya, iya, iya. Itu tuh. Bukan sekedar kenangan. Itu tentang G30 SPKI lah. Kenangan itu. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Dan ngomong sinetron ya. Abis itu saya lagi... Abis itu kan banyak nganggurnya tuh. Banyak latihannya di kampus. Banyak teriak-teriaknya. Saya latihan sedih. Seharian sedih. Latihan marah. Seharian marah. Nah, ketika lagi asik-asiknya latihan. Lagi giat-giatnya latihan. Datanglah dari derajat. Kakak senior. Rupanya Deddy Setiadi lagi nyari pemain. Ini ada tokoh tapi belum ada yang bisa mainin. Belum nemu gitu. Belum nemu. Udah tiga orang. Terus dari derajat datang ke kampus. Peran utamanya di kakak. Satu kakak tujuh ponakan. Terus saya lagi teriak-teriak di kampus. Kang Dery Derajat nyamperin. Kang Epi ikut saya yuk. Itu Kang Deddy lagi nyari pemain. Mudah-mudahan aja dapat. Wah, semangat saya. Lagi nganggur berapa abad gitu. Tiba-tiba ada suruh tawaran main sinetron. Alhamdulillah di situ. Begitu datang mungkin jangan malu-maluin. Mungkin ya saya juga bawa. Pesannya gitu ya. Bawa. Udah putus asa tuh Pak Deddy Setiadi. Datang ke lokasi. Nyamperin. Dicuekin juga saya. Dia main kartu tuh. Sambil yaudah urus dululah. Mungkin takut kayak yang udah-udah. Begitu main sama astradanya. Ini perannya ini nih. Mangmus waktu itu tokohnya itu. Mangmus. Mangmus. Iya, mus. Jadi kurir waktu itu. Eh, alhamdulillah. Lancar gitu ya. Lancar. Terus Kang Deddy lagi main kartu ngelirik. Wah, halus menurut itu. Berhenti main kartunya. Terus baru. Nah, iyo menurut itu. Dicari itu. Oke, oke. Dicari itu. Akhirnya mencuri perhatian beliau ya. Akhirnya lumayan lah sukses. Terus ditepuk lah. Pundak saya sama penulisnya. Almarhum Arswendo Atmowiloto. Diginiin. Ini peran bagus. Mainkan ya. Nah, mendapat. Itu semangat saya. Akhirnya lumayan panjang tuh di. Satu kakak tujuh ponakan. Di situ lumayan sinetron panjang. Pertama lah. Oke, oke. Satu kakak yang mencuri perhatian. Iya. Dan dia enggak kalah mencuri perhatian adalah di. Bajai Bajuri ya kakak? Bajai Bajuri mah. Cuma dua episode itu. Dua episode? Dua episode pertama. Pak Aris Nugraha lagi bikin sinetron. Rupanya Pak Aris Nugraha itu. Lagi ngincer saya. Cuma sayangnya masih dipakai sama Deddy Setiadi. Oke. Berarti pun, itu pertemuan pertama Kang dengan. Pak Aris. Iya betul. Oke. Dua episode ya kalau saya enggak lagi ngerjain sama Kang Deddy. Itu sebenarnya udah ngincer. Bakal panjang itu di. Di Bajai Bajuri. Dua episode aja dulu katanya Kang. Tapi suatu hari nanti gitu. Suatu hari nanti. Sudah diproyeksikan kayaknya ya. Sudah suatu hari nanti siya benang siya manih gitu. Gitu gitu gitu. Iya akhirnya. Dua ribu berapa itu. Dua ribu dua itu. Lagi dibikin. Saya dapet. Aktor terbaik di. Hasil bikin dua ribu dua itu sama Kang Deddy. Sandal bolong untuk Hamdani. FTV itu. FTV. Dua ribu empat naik ke panggung. Ber. Ber. Tepatan hari. Hari Rusli. Mas Hari Rusli meninggal. Itu sebelas Desember. Ya ingat tuh. Sebelas Desember. Dua ribu empat. Di situ. Saya mulai memperkenalkan diri. Ah saya terkenal nih. Bakal terkenal saya. Dengan cara seperti ini. Ada optimisme di situ. Ada optimisme. Kunteng Kang. Itu penghargaan pertama tuh. Penghargaan pertama. Wow. Iya. Sambil saya kan. Bahwa contekan. Kalau saya menang. Nanti akan saya sebutkan. Akan speak. Saya ask voice. Dan aneh aja. Ada. Ada. Angka. Setelah. Orang-orang saya sebutkan. Buat. Mas Didi Mete. Buat Kang Hari Rusli. Buat semuanya. Dan kalau. Dulu. dulu ada film buruan cium gue ya di film itu tapi saya memplesetkannya buruan calling gue sambil membuka satu persatu angka 0817918 0218 masih inget tuh nomor teleponnya itu habis itu naik di atas panggung Wah Pak Pak Ram Punjabi dan katanya promonya halus itu mencuri perhatiannya ya langsung bener banyak yang disitu juga yang hadirkan pasti produser-produser buruan calling gue dan keesokan harinya handphone saya hang karena banyak itu ini promosinya luar biasa banyak yang ngucapin selamat sama ayo kapan main keren 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 kan handphonenya masih ini masih jelek masih kalau ada jenit-jenit itu ya masih apa banyak masuk jadi malah jadi error eh jadi error overload over Oke apa lagi ya luar biasa nah ya itu jadi instance apa namanya bekerjasama dengan ANV film seberatunya sebelum preman berarti Superman dulu ya atau atau sebelum preman Superman dulu Oke berarti kerjasama yang lumayan panjang sama omaris itu di Superman Oke sama pertemuan sama Om Aris jeng 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 tolong nanti beksum ya hahaha mulai ikut karyamu sejarahmu ini karyamu sejarahmu kayu nakun versi terbaru ini tidak dari tahun 2002 nih Wow eh kalau ini mah 2015 ini bikinnya saya ditemukan oleh Kang Aris itu yaitu ketika saya masih digarap sama Pak Deddy Setiadi itu ngincer Kang Aris suatu hari nanti kamu akan jadi peran utama di film saya gitu ngobrol kalau begitu teh kaya nakun ya dulu dulu mah nggak kedengeran loh kalimat seperti itu jadi saya udah diincer sama Kang Aris bakal benang siamannya gitu nah di banyak tuh film diajak setelah Bajai Bajuri dua episode terus di judul-judul apa gereja coba sebutin judul-judul nanti apa aja dia Bajai baru Bajuri radio repot radio repot ikut ikut tante tuti ikut nah itu di tante tuti itu paling jadi parjono Oke Bajai baru Bajuri warga sini emang gitu kejar kusnadi nah etanya terus kejar kusnadi ada Lajang Lapuk siaga satu The Coffee Bean Show nah eta di Coffee Bean Show iya 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 kandian aku nanti apa The Adventure of Superman kamera cafe Cagur Naik Bajai Lajang The Adventure of Superman nah eta terus Ketsa Puasa Udin Bui terus bukan Abdel Temon biasa sudah biasa demi masa terus Tarkam terus Raj family Kampung Hawa ah Kampung Hawa ngomongin juga kontrakan tiga pintu tidak segelas cerita keluarga kusura tidak preman pensiun nah didinya didinya gong lah jadi preman pensiun awal itu berarti tahun berapa Kang 2015 awal 2015 iya 2015 ini sama kayak baju ini kayaknya nih iya 2015 iya betul 2015 dulu Juragan itu suka ini bagi-bagi kaos sebelum sebelum berubah pikiran sekarang sekarang mah nggak bagi-bagi tapi harus ditukar karena ada proyek amal itu uang produksi lah ya luksi plus buat amalnya juga jadi keuntungan untuk amal betul awalnya preman pensiun itu gara-gara apa ya Juragan lagi bikin iklan layanan masyarakat di pasar oke itu setelah Juragan mau pensiun lah dari dunia dunia persinetronan persutingan ini karena sempet tiga produksi sempet abis-abisan ini menurut cerita Juragan beliau juga beliau sampai Boborot lah istilah nama akhirnya dia melepaskan mau pensiun dulu dari dunia ini jadilah fotografer kemana aja lah pokoknya mah pergi kemanapun lah ya ya termasuk ke Garut kalau nggak salah ya fotografer Garut lah nah gitu nah di di selah-selah itu baru terbersih tuh gara-gara pensiun mau pensiun tercipta lah itu judul preman pensiun oke ini baru disini nih kayaknya nih murah murah soalnya di podcast kemarin kayaknya Juragan ngebahas tentang ini awalnya preman pensiun iya awalnya gitu dan nelpon saya Kang Kang Epi main ke kosan katanya terus ngajak ngobrol semalam suntuk ngajak ngobrol tentang ini mau bikin sinetron lagi setelah sekian tiga tahun apa ini ya absen dari ini baru muncul gara-gara ada bikin apa layanan masyarakat di pasar ini ceritanya tentang preman katanya preman yang pensiun dari dari dunia kepremanan tokohnya itu ada seorang preman yang udah mau pensiun preman kahot yang akan main teh didipetet sama kamu wah saya deg-degan karena saya bakal ketemu didipetet iya 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 sedangkan selama beberapa tahun saya enggak tegoran sama padidipetet saya dalam masa hukuman lah masa hukuman lah masa hukuman kembali ke sinetron yang berkesan itu mungkin di sinetron si kabayan sama kang didipetet iya iya bener 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 bikin bikin codeka lah codeka itu apa mengecewakan 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 bikin kecewa bikin kecewa bikin saya bikin kecewa didipetet waktu itu sampai saya putus hubungan kerja lah di PHK saya sama didipetet dan bertahun-tahun saya ngedrop wah kayaknya karir di dunia keaktoran bakal habis disini karena seluruh kampus ikut ngemusuhin saya waktu itu kan padidipetet lagi jadi ketua jurusan iya 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 terus mungkin ngobrol-ngobrol si EPI kelakuannya begitu 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 yaudahlah yang nolong cuma satu Mas Sena Utoyo yang yang tetep apa ya tetep membesarkan hati membesarkan hati jangan sampai drop jangan sampai drop sampai saya pulang ke Garut dipelukan ibu bu saya nggak tahu nih karir saya bakal habis disini gara-gara saya nah tuh udah tepungin aja tepangan didipetet itu karena dia juga manusia iya selesaikan lah selesaikan masalah itu ini sebelum terjadi ke preman pensiun iya 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 cerita itu mungkin dari mulut ke mulut dari mulut ke mulut cuma nggak sampai mungkin ke mulut Kang Aris Nugraha tapi ke kupingnya mas sedikit ada lah iya 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 di preman pensiun ini saya akan ketemu dengan padi dipetet yang yang waduh bikin saya segan bikin saya malu bikin saya bikin iya 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 jadi aduh kumahanya ada sempet situasi ada sempet situasi gitu terakhir itu di Hanung Bramantio judulnya Kamulah Satu-satunya itu baru baru saya Mas Didi Petet agak longgar gitu agak mau satu frame sama saya dan akibatnya saya jadi total-total memainkannya hasil belajar dari Didi Petet mainnya di bontang-banting sama Didi Petet ya karena olah tubuh lah jadi seolah-olah saya tuh hampang banget padahal ya kerjasama yang baik nah dari situ mulai longgar gitu Mas Didi mau lagi kerjasama sama saya dan di preman pensiun ini Kang Aris Nugraha ngobrol semalam suntuk yang lain kamu Epikus Nandar sama Didi Petet saya deg-degan selama mendengarkannya itu wah apa yang akan terjadi ini gimana nanti latihannya karena selama ini saya gak tegoran gitu semalaman saya diceritain ceritanya tentang begini begini nama tokohnya adalah Muslihat belum belum kesebut alias Kang Mus belum terkenal lebih Muslihat lebih Muslihat apakah karakternya tukang tipu atau apa tipu Muslihat gitu ternyata ya bukan karakter itu berjalan seiring waktu seiring dari cerita semalam suntuk itu sampai mulai episode awal saya masih merabak-rabak tokohnya berhadapan dengan Didi Petet yang paling aku takutkan gitu berarti tapi waktu itu Om Arif juga langsung informasi bahwa ini bakal satu frame gitu ya dan saya bertanya-tanya ini kok apa ya apa gak tahu peristiwa saya sama Didi Petet dan Didi Petet itu gak mau satu frame sama saya apakah Arif tahu ini latar belakang peristiwa ini gak tahu kebetulan atau enggak kebetulan satu framenya itu memang saya harus segan sama tokoh Kang Bahar itu dan gak boleh menatap mukanya aslinya juga saya gak berani jadi scene scene-scene yang terjadi juga cuma scene di teras duduk ya kan ya ya begitu tayang orang-orang yang pernah tahu sejarah Epikus Nandar bagaimana bersama Didi Petet itu pada pada salut ke tengah actingnya luar biasa itu katanya kayak gak acting kayak gak acting takutnya takut beneran segennya segen beneran ya Alhamdulillah itu teringat akan apa guru acting Ibu Tati pernah bilang pengalaman batin adalah aset yang paling aset yang utama buat seorang aktor karena mungkin pengalaman batin itu harus digarisbawahi artinya kalau kita misalkan harus acting sedih ketika kita punya pengalaman batin yang sedih bakal lebih tereh pas di adegan sama Didi Petet itu saya persis bener waktu saya PDKT sama mau minta maaf itu saya berhari-hari duduk di teras rumahnya aslinya begitu di sinetron itu adegannya seperti itu duduk di teras mendengarkan menunggu perintah apa yang harus saya lakukan seneng disuruh dateng gitu jadi tergerak hati itu bener-bener dari dalam itu acting dari dalam teeta Alhamdulillah jadi dengan modalkan seperti ini ya Andre Taulani makan gak percaya ini kamu gak punya otot gak punya apa kok bisa jadi preman akhirnya ya saya jawab ya memang saya gak punya otot tapi saya punya otak Alhamdulillah punya kunci itu jadi otak saya jalan ketika selama penderitaan penderitaan ketika aduh harus bagaimana ya ini otot tidak punya akhir hanya penderitaan aja yang saya yang ada bekal itu dari tadi dijauhin dari tadi itu gimana harus bangkit pengalaman batin pengalaman batin itu gimana aku telah mengecewakan ibu gimana aku udah mengecewakan guru mas didi mas didi petet nah ter gambarlah di preman pensiun ini sehingga bener-bener preman pensiun ini sudah membunuh epikus nandar bahasanya gitu ya karena epikus nandar yang sudah mati berkali-kali pengecut saya itu dibilang pengecut sama padi di petet itu pengecut karena merasa mati berkali-kali sedangkan pemberani itu hanya mati cuma satu kali itu saya digituin ketika pas pentas julius cesar waktu itu tadi di petet lagi julius cesar lagi jadi julius cesar kalimat kalimat pengecut mati berkali-kali pemberani mati cuma satu kali itu diucapkan oleh mulut padidipetet yang berperan julius cesar tapi itu serasa serasa beneran gitu nusuk itu nusuk aduh lain jadi asa ke orang pisang asa sejak 90 waktu itu saya pengen bunuh diri sejak pengalami hal itu sejak dimusuhin sama Kang di petet itu pernah dari lantai 20 pengen loncat gitu udah udah ngiket di kursi gitu pengen tapi tetep lagi-lagi Mas Sena Utoyo yang udah sabar tenang aja jadi babaturan orang tenang nah dari situ bangkit oleh Kang Aris Nugraha semalam suntuk diajak ngobrol udah mainkan di ini gak tau nyambung gak tau apa ini ya antara kenyataan sama udah gak apa-apa Epikus Nandar mati tapi akan muncul penggantinya Kang Mus akhirnya sampai sekarang orang manggil tebudak te letik te kolot te budak te aww te lelaki Kang Mus Kang Mus kadewala foto hula atuh foto hula atuh hati dihinya foto hula komah hanya namun geskitu tah lumayan tah saya dari preman pensiun itu cuma dapat pelajaran yang sangat berharga yaitu 2000 rupiah tentang bisnis yang saling menguntungkan itu dia kan ngumpulin duit tuh si Mus setiap hari kumpulin waduh seberapa miliar itu terkumpul nah saya mendapat apa-apa kecuali itu 2000 rupiah begitu berartinya kalau dijadikan sesuatu preman pensiun ini membuat saya benar-benar pensiun arti pensiun dari sini ini sesuai sesuai dibalik dibalik kata pensiun itu dulu dia bekerja di bisnis yang bagus tapi tidak baik sekarang pindah menjadi bisnis yang bagus dan juga baik jadi saya ingin menerapkan di kehidupan nyata itu saya rela Epikus Nandar mati tapi izinkan saya menjadi muslihat di kehidupan nyata ini ini tokoh muslihat karya juragan ini saya akan hidupkan terus bukan berarti saya tidak mau lepas dari karakter kangmus karena bukan saya yang saya kangmus saya kangmus begitu tapi anak-anak lewasa dari orang-orang dari orang-orang yang foto hula saya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya 2000 2000 2000 dari orang yang dipoto itu tapi tidak 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 artinya baik dipoto tapi mayar 2000 mungkin itu gimana caranya ini seikhlasnya saja seikhlasnya saja jadi saya gini jadi saya bikin ngadoa saja doa karena Allah itu maha kaya dan segala cita-cita kamu asal dipakai benar wah bakal mengalir aja akhirnya begitu ada yang dipoto tadinya kan saya aduh tapi kata kang aris kalau kamu tidak mau dipoto jangan nongolin diri kalau ada capeknya kan kalau pas lagi seneng ya supaya begitu ketemu fans itu mau minta dipoto tapi lagi capek sehingga males-malesan moodnya goreng sampai dicapa kang muste geningan kio sombong atau apa dan saya paling paling enggak paling tersinggung kalau saya disebut sombong itu karena saya enggak bisa sombong itu paling cuma capek aja dan sekarang capek dipoto itu adalah bagian dari dari kerjasama dengan para penonton sampai begitu dipoto saya seneng ada uang 2000 tanpa saya sebutkan 2000 tapi sambil sebutkan dipoto berapa 2 juta 2 juta penonton 2 juta penonton penggemar yang minta difoto kalikun 2000 lumayan rek mantuan ANP amal tadi namanya rek mantuan ANP amal karena si toko kang muste ini diciptakan oleh juragan dan selalu dinantikan oleh masyarakat oleh penonton kapan ini PP genep lagi reman pensiun 6 kapan lagi nah saya menjawabnya dengan doa aja semoga juragan sehat dan juragan ada terus idenya karena ini tuntutan dari masyarakat timnya juga pada sehat pemainnya pada sehat pemainnya pada sehat semoga ada ada terus jadi dengan tidak adanya tahun ini itu lagi ngumpulin lagi ngumpulin tenaga lagi ngumpulin mental juga oke waduh asli ini gak berasa apisan loh kita ngobrol di balong aja nih di pinggir balong ya kang enak banget nuansanya udah mulai tiris oke dan udah mulai durasi banyak juga ini banget tapi masih ada yang belum satu kebahas tentang Superman Ribbon sebagai waayat dan kemunculan ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak kang FU sebagai pemeran utama jadi Superman Suparman Tribbon gimana Kang ada yang bilang tokoh waayat ini seperti tokoh Kang Bahar di preman pensiun munculnya sedikit tapi jadi yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu dan yang bikin Suparman bikin kaditukadiyo bikin Suparman capek mungkin ini juga kasihan sama saya Kang Aris masa sudah tua suruh lari-lari sekarang anaknya saja dan ada pengalaman yang menarik di di apa acting bapak sama anak ini terjadi kekakuan karena kan saya sama si damar itu tahu-tahu ketemunya udah gede ya udah gede waktu kecilnya damar di Garut saya udah di Jakarta lama akhirnya damar nyusul di KJ dan tahu-tahu sekarang dipertemukan lagi oleh Kang Aris di Suparman Ribbon itu bikin mengejutkan juga suruh acting gak pernah itu gak pernah acting bapak sama anak beneran dan jadi bapak dia jadi anak kenapa sesudian woy kita pas acting jadi si damarnya gak kuat sayangnya gak kuat kebetulan jujur akan nonton anggap bapak sorangan anggap anak sorangan emang iya terus kenapa akhirnya begitu pas close up di pelong 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 akhirnya banget orang kad dia ngomong nanti anggar seri ngasih tukudu ayah orang tapi akhirnya makin ya bisa lah itu pas awal-awal terjadi terjadi kekakuan yang lucunya itu ya kaku dulu ya iya begitu alhamdulillah share apa rating ya share terbang terus katanya ya saya juga dapet kabar seperti itu terima kasih dari MNC picture juga mempercayakan kota Garut sebagai setting Garut Jaya Garut Jaya lah pokok nama kalau nama Garut update lah oke itu apa namanya penonton-penonton Garut itu seneng banget kata wah ini mengejual Garut banget hijau hejong ngemploh dan didukung juga tentunya sama Lilis tukang lotak ada bomber ada hukuman dan lain-lain itu juga beberapa banyak juga pemeran dari Garut banyak potensi-potensi orang Garut yang bikin Juragan itu ter terangkat lagi kreatif kreatifitasnya itu wah kayaknya boleh lagi lah setelah ini bakal ada judul baru nih kayaknya ngelihat potensi-potensi orang Garut semuanya dan saya juga semakin betah di Garut tadinya akan saya akan nyari pekerjaan nih ke orang Garut nih Manawi Ayah Manawi Ayah iya kan ya Garut update emang update lah mananya Garut update dimana oh di dia Manawi Ayah Padang Lan tapi soal ngangur saya udah pengalaman lah apa aja pekerjaan saya siap saya udah nyiapin properti motor kiri kanan bisa ya sanaken kemana-mana nanti Garut update ngumpulin orang Garut ada akang ada motor segala macem foto 2000 2000 2000 nah itu oke ya luar biasa kemudahan cita-cita saya berada di Garut ini selain pulang ke Garut ke kota asal ke kota kelahiran ibu tetap berkarya tapi di Garut ibu yang melahirkan juga sekarang sudah semakin tua semakin ripuh dan pengen ditemani Karena selama bertahun-tahun saya kabur-kaburan Ini saat-saatnya di detik-detik terakhir Di hari-hari terakhir beliau Pengen selalu ada saya yang di sampingnya Saya juga agak was-was khawatir Karena hidup kita di dunia itu cuma sebentar Kusadar hidup ini hanya sebentar Untuk apa kita Untuk apa kita apa ya Untuk apa kita putus asa Mendingan ya masa depan aja Masa depan yang tidak sebentar selamanya Habis dunia ini kita tinggalkan dunia ini Lalu ada dunia lain Dunia lain yang dunia Ini dunia vana ya Yang setelah ini apa Dunia abadi Keabadian Nah ini mudah-mudahan Perman pensiun dan segalanya yang sudah saya perankan Itu menjadi bekal di kehidupan nyata di dunia ini Bahwa kehidupan dunia ini adalah Permainan dan sendagurau Jadi saya main jadi kang muslihat itu sendagurau belakang ya Masa saya cungkring begini Jadi Perman yang menakutkan Jangan tertipu oleh tipu muslihat Itu kalau saya ketemu di jalan tetap saya mau difoto Asal 2000 Ya asal 2000 Begitu ya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Sudah panjang lebar ngobrol di GU Talks Dan teman-teman Aduh Luar biasa Ini pengalaman dari mulai awal karir nih Dibahas di GU Talks Kita lanjutin dulu ya Oke Aduh Iya iya ini banyak titipan nih Ah bener kan Ini langsung pertanyaan pertama Kang gimana rasanya syuting bersama anak? Tadi sedikit udah dijawab nih Tapi boleh nih dijelasin lagi Itu kang ada pertanyaan itu Yang satu Saya rangkum tiga dulu ya Itu Coba Manalah Ini malah ada pertanyaan Arishi Suparman Dino series Ramadhan MNC Itu anak asli kang Epi Ini netizen Itu gak usah dijawab itu Udah bener itu anak asli Mana lagi ya Ini ada yang lucu kang Kang Epi Badi meser bumi di Garut Nuh Abi Badi di Ical Gimana 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 Nanti tolong dijawabin Dimana gitu Suka antiasa 2000 Oke Dari Adi Sinaga 1453 Ada minat buat kelas acting di Garut Nah itu dua ya Berarti kang Dua Saya rangkum satu lagi Bentar Ini Gue setahun harup Cena jadi bupati Cocok lah Oke Min tanyain Kalau misalkan Kita pengen ngexpresiin Raut wajah yang sedih Ketika kita lagi syuting Itu tips atau caranya Gimana sih Please jawabin Orang kole Blah Con Oke Tiga ya Tiga ya Tiga aja ya Dan yang tingin ya Oke Yang pertama Yang pertama Gimana rasanya Syuting bersama anak Rasanya Seperti Seperti Nggak Nggak acting Seperti Nggak syuting Seperti Nggak percaya Ini Anak beneran Soalnya Pertama Kayaknya pertama Saya main sama anak Dalam satu frame itu Dalam satu frame ini Sama kodrat sekalipun Belum kang Sama kodrat Belum Belum juga ya Berarti ini bener-beneran Secara profesional Ini yang pertama Banget ya Jadi Rasanya itu Awalnya kaku Tadi ya Kaku Terjadi kekakuan Nggak percaya Ini Dulu-dulu Dulu-dulu Waktu kecil Ini jadi anak saya Di kehidupan nyata Tapi sekarang bisa Bisa Ajaib aja Rasanya itu Ya Ajaib aja Dan Kebetulan juga Si damarnya Belajar acting Juga Jadi Lupa aja Bahwa kita itu Udah belajar acting Jadi Sehingga Sehingga Mungkin secara proses Seperti Kayak Pendekatannya Kang Epi sebagai Kang Mus dengan Kang Bahar Mungkin Ya Itu tadi Pengalaman batin Yang Membuat Saya Lupa akan Pelajaran Itu Karena Setiap hari 24 jam Yang Ini Sekaligus juga Menjawab pertanyaan Ekspresi sedih Tadi Tadi Tuh Oke Gimana tips Tipsnya Itu Yang bergerak Di dunia Seni peran Itu Latihannya Itu 24 jam Jadi Begitu Tidur Bangun Tidur Nah Itu Detik Detik Mau Apa Itu Itu Sadari Nah Itu modal Dari Sadari Bahwa Kita lagi Ngapain Sekarang Kita lagi Sedih Nah Itu Jadi Tabungan Jadi Tabungan Kita Begitu Mau Ekspresi Sedih Kita Ingat lagi Pernah Enggak Sedih Kapan Kemaren Minggu Kemaren Bulan Kemaren Terus Diingat Enggat Lagi Mengundang Emosi Jadi Tidak Tiba Tiba Sedih Harus Dikucurin Kubawang Misalnya Kupurih Kupurih Panun Jadi Mending Itu Pengalaman Batin Kalau Belum Pengalaman Batin Terus Bisa Tapi Bakal Sulit Harus Dicari Terus Karena Kalau Berasal Dari Pengalaman Batin Jatuhnya Lebih Tips Itu Amali Alami Alami Dulu Alami Baru Amalkan Jadi Pengamalan Pengalaman Pengalaman Pengamalan Eta Bolak Balik Amal Alam Jadi Alami Natural Pengalaman Pengalaman Pengamalan Di Utak Atik Setelah Mengalami Diamalkan Terus Aktor Tidak Boleh Sakit Tapi Harus Sakti Jadi Namun Sakit Nah Itu Jadi Bakal Sakti Kalau Sakit Sakit Jangan Mengeluh Tapi Mengolah Tinggal Dibolak Balik Aja Tips Tips Itu Harus Bersyukur Kalau Dapat Kecelakaan Kecelakaan Dapat Bencana Itu Adalah Anugrah Tinggal Ngebolak Balik Tinggal Kumpulkan Jadi Tabungan Tabungan Perasaan Tabungan Pemikiran Jadi Tipsnya Mudah Saja Itu Aja Teman Oke Sekali lagi Terima kasih Sudah Derekam Itu Derekam Awanya Oh iya Kelas acting Oh Kelas acting Kelas acting Itu Hubungi GFF Garut Film Forum Itu Akan Membuka Kalau Diperlukan Dan Produksi Film Di Garut Akan Semakin Banyak Karena Garut Selain Alamnya Potensial Juga Para Aktor Aktor Nya Juga Tapi Bakalin Seperti Superman Salah Satu Jembatannya Adalah Casting Lewat GFF Juga Pantau Terus Garut Update Pasti Ayo Atau Nung Kang Jadi Kalau Heran Misalnya